Kalau saja kepastian harga dan kepastian pasar ini dimiliki oleh para petani, insya Allah Pak Sikap kita sebagai politisi harus punya prinsip yang anjir Generasi milenial atau genzit sekarang kan Ini kan kayaknya juga terhadap perbankan itu mungkin kedepannya saya ngeliat kan Karena mana su? Karena kalau tadi tidak ada pendapatan yang pasti bisa koh ini Jangan ajarkan mereka cara pertanian yang benar, mereka lebih paham Para petani itu simpel di sini Hanya ingin menjadikan anaknya lebih bermaham Pertanian itu adalah persoalan hidup dan merlangsungnya suatu bangsa Hari ini, kita akan berbantu menggambuh, bahkan garam, gula, peras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sore ini kita udah sama kamu yang luar biasa Yang Kang Muhammad Rizky, salah satu anggota DPRD terpilih sekarang statusnya di Provinsi Jawa Barat Selamat datang Kang Rizky, apa kabar? Alhamdulillah, saya alhamdulillah Kang Rizky, sebenarnya awal mulanya itu kepertarikan di dunia politik itu seperti apa? Dan bagaimana, dan saya dengar sejak umur 21 tahun sudah terpilih ya Jadi anggota DPRD di Kamu Muhammad Rizky Kenapa kemudian memilih terjun di dunia politik, nyalek dan terpilih di usia yang sangat muda? Awalnya usia politik itu memang sejak usia, bahkan sejak usia SD Saya sudah melihat yang namanya politik faktis Kemudian saya punya ayah itu suka dan luar biasa politik Walaupun basic sebenarnya petani itu ya Setiap SD saya melihat apa yang dilakukan Bahkan saya pernah, setiap SD itu sudah diminta Ki tolong-tlong Ini kasih topi, kasih baju, bahkan kasih ke speaker, ke tetangan seterusnya Jadi itu yang saya lalui Jadi ayah sudah terlibat dalam perjalanan politik ya Jadi betul apa yang orang sering bilang, apa jadinya hari ini Adalah apa yang kita lakukan kemarin Jadi lucu dulu di oknya sebenarnya ke politik Sebenarnya saya lulus kuliah, terjun di dunia usaha dulu Saya buka pertanian, saya buka ladang melon sama semangat Oke Jadi saya berpikir, saya bisa memperkerjakan, bisa mengayong Itu kan hanya beberapa petani saja Hanya belas puluh Wah saya punya nipian suatu hari ke depan Saya harus bisa berkontribusi lebih banyak Kamu bisa menghidupkan Kamu bisa memberikan kerjaan Lebih dari ini Jadi niatnya itu politik Akhirnya apa? Akhirnya pada saat dimasuki parlement Saya fokus untuk mendalami dan menjawab Memberikan solusi yang solutif yang dihadapi oleh petani Jadi yang tadinya saya hanya mengayomi satu-dua petani saya Akhirnya saya bisa Setelah kebutuhan mobile, bisa kita akses Memberikan bantuan Entah hand-uatornya, multi-uatornya, bibitnya, pusaknya Bahkan pembangunan irigasi dan seterusnya Yang Alhamdulillah, itu mengantarkan saya ke projek kedua Bahkan ketiga di konvensi hari ini Berarti Kang Griswi sendiri juga melihat ya Bahwa mengalami politik sebagai salah satu instrumen Untuk bisa melakukan perubahan Atau memperjuangkan apa yang menjadi visi kita Betul Yang tadinya kalau kita hanya di luar akses politik ini Ya, paling bisa mengayomi satu-dua kelompok petani Dan bisa bantu apa sih Paling perhari kita gaji leka Dan mungkin tidak lebih dari itu Jadi kalau kita bisa mengakses kebijakan Akses anggaran yang berkonsertasi kepada kemanfaatan Khususnya di sektor petani Ya, regulasi-regulasi juga bisa Betul, regulasinya dan seterusnya Hari ini Alhamdulillah bisa dirasakan dan merupi Ya, ya Saya mencapai tiga periode Hari ini meningkat ke DPRD Provinsi Hijau Barang Betul sih, memang salah satu penilaian indikator Tentang Ini kan artinya terpilih kebalik Ini artinya ada kepercayaan masyarakat di sini Lepas apapun itu Dari periode pertama ke dua sampai di provinsi Terpilih, terpilih, terpilih Ada penilaian juga terhadap Yang riski, kan? Bahkan di periode kedua saya di Kabupaten Bogor Saya kembali mencetak rekor nasional Pada saat periode pertama saya mencetak rekor nasional Itu kan lewan termuda Di periode kedua itu saya mencetak rekor nasional Dengan suara terbesar se-Indonesia Untuk tingkat kabupaten kota 26.193 Oh Bahwasannya saya bekerja pada saat menjabat Pada saat diamanati oleh masyarakat Khususnya tadi ya Karena suara saya itu, pemilih saya itu Mayoritas Itu di kalangan petani Pemuda Pemuli Dia masuk ke rumah Oh iya Pemuda-pemuda Dia apa ya? Dan ibu ibu Kasahkan Dewana Dan ibu ibu Kerajaan enak banget Itu berarti dulu Dapilnya mungkin Yang ada kaitan latar belakangan juga Dari yang risiko Tempat tinggal atau tempat aktivitas Atau justru enggak? Apakah memang tugas dari partai Ajin tempatkan di suatu Dapil Terus bagian beradaptasi Apakah bagaimana? Ya Kebetulan, ini kan dapur keempat, itu Perukoten Bogor, saya tinggal di Ciampea, lahir di Ciampea, besar di Ciampea, dan berangkat dari dapur keempat, dapur keempat itu terdiri dari 6 kecamatan dahulu, sekarang ada 5 kecamatan kan, Dulu itu, camatannya Ciamas, Bramaga, Ciampea, Pami Jahan, dan Jolahnya Cipunggula, dan kebetulan sekali, mayoritas profesi di sana itu, kebanyakan pertanian, Iya memang masih kebanyakan lahan-lahan yang pertanian, dan pertanian itu luas, tidak hanya menanam padi, tidak hanya menanam melon, semangat, tidak, pertanian itu kan terdiri dari pertanian itu sendiri, Kemudian dan perikanannya, perkenalkannya, perkebunannya, banyak, jadi aku tadi PRD, gue priode, oh tadi sekarang posisi masih kedapat nih sampai, khusus? Enggak, enggak, gue PAW, oh oke, siap-siap, pindah partai, partai yang sebelumnya, partai tadi perubahan ya, partai Nasdaq, berarti sekarang posisi menunggu di Lantung, Kapan? Insya Allah tanggal 5 September, di Bandung ya, iya bang, menggunakan gedung sate itu, nggak salah kantor DPRD Provinsi, ya bang. Insya Allah, kalau menurut Kang Rizky nih, sekarang berarti kan belum menduduki posisi sebagai anggota DPRD Provinsi, pengalaman sudah gue pribadi di DPRD Kabupaten Bogor, Gak kira apa nih yang bisa membedakan, dari dua posisi yang berbeda ini, dari sisi tingkatan kan, sebelumnya di Kabupaten dan kemudian Provinsi, dengan apa yang sudah Kang Rizky jalanin, dan kedepan nih, dari sisi visi dan programnya apa, ya mungkin udah ada yang sempat dipelajari, atau memang mau action-nya apa ketika kami? Perbedaan pasti ada kan, yang paling berbeda, yaitu tanggung jawab. Kalau gue berbeda terbaik, tanggung jawab saya adalah bagaimana saya bisa berjuang untuk memakmurkan, yang mensejahterakan, memberikan solusi yang solutif untuk masyarakat sekabupaten Bogor saja. Iya, iya. Jadi kalau saya sudah jadi anggota DPRD Provinsi, dilantik insya Allah tanggal 5 September itu, maka tanggung jawab saya adalah masyarakat sejawa Barat. Iya, iya. Berarti, saya juga kan warga Kota Bogor ya, walaupun memang secara dapur gak memiliki kandis gitu. Iya, tapi ketika melekah posisi, sudah jadi warga kejauh banget semua itu. Sudah menjadi kewajiban saya untuk bertanggung jawab. Iya, iya, iya. Ada yang bisa sedikit juga dibocorkan, mungkin ke teman-teman pengalaman menarik, mungkin satu dengan masyarakat, atau justru mungkin dari sisi di genung bahalaman itu sendiri. Gak lebih berbeda ke pandangan, teman-teman yang lebih senior, eksekutif mau-nya kemana, lagi selanjutnya mengikulah saya mau kemana itu, biasa kemana, saya satu yuknya ada yang bisa di-share gitu. Dengan dinamika itu, hal biasa. Menyikapi dinamika itu dengan tenang, dengan bijak, eksekusi itu dengan pepal, itu yang luar biasa. Nah, itulah tantangan saya sendiri bagi saya apalagi pada saat kita berjabat, kita termudah, sudah termudah, Alhamdulillah dipercaya juga pada saat itu posisi yang lumayan strategis gitu. Begitu, tantangan saya sendiri. Tapi, Alhamdulillah, tadi ketika kita tenang, kita bisa menikapi dengan hijab, mengetahkan dengan arif, sehingga tadi kepentingan-kepentingan itu bisa kita work-kan di posisi masing-masing. Kendalanya agak merasa, jadi tentunya kendala kan, sebagai kepentingan DPR itu ada hal yang masih bergetar gitu. Kendala sebenarnya mungkin kalau saya di posisi apa, saya bisa. Sebenarnya, betul. Ada, ada. Ada satu PR yang sebenarnya belum bisa selesaikan, dan itu masih agak, agak apa ya, masih kebago gitu ya. Di mana, saya itu punya cita-cita kan. Saya ingin sekali memperahasai pembentuknya BUMD Pertanian. Oke. Pada saat hanya saja situasi kondisi yang lumayan berhubung. Jadi harapan saya, ketika ada BUMD Pertanian bisa bentuk di Kabupaten Bogor, maka tadi, Pertani-Pertani harus sudah mendapatkan yang namanya kepastian asal dan kepastian anggap gitu. Jadi dikerola dalam bentuk badan usaha perikaya di sisi pertanian kita. Itu yang belum kita terlaksana. Karena saya, berasal dari keluarga Pertani, hidup di ladang, ya Pertani, saya tahu betul. Insya Allah saya paham apa yang dihadapi oleh Pertani. Apa tadi? Kepastian harga dan kepastian pasar. Kalau saja kepastian harga dan kepastian pasar ini dimiliki oleh para petani, Insya Allah, Pak. Mereka tidak akan menjerit, mereka tidak akan mengeluh. Mereka akan bersyukur, mendoakan para pemimpinnya untuk bisa lebih maju ke depannya, sehingga memberikan lebih juga kepada mereka. Ini gagasan, saya kira menarik soal BUMD Pertanian. Kayaknya agak genuine juga nih. Sedikit ya kan soal masalah BUMD Pertanian ini. Jadi, apa yang melihat membuatkan Rizki merasa, tadi yang dijelaskan sedikit latar belakangnya, Urgensinya nih. Kalau memang ternyata di Kabupaten Bogor, jadi ketika itu masih perlu ada BUMD Pertanian, satu. Dan yang kedua kira-kira, apa sih ya kendalanya? Apakah memang belum ada political will juga untuk itu terbentuk sejauh yang Rizki alami, dan berjuangkan pada saat itu? Iya. Pertanyaan pertama tadi, kenapa BUMD Pertanian di Kabupaten Bogor? Silahkan di-check data BPK. Kita mayoritas masih berprofesi petani, di Kabupaten Bogor itu. Tapi kenapa? Tidak ada suatu, katakanlah OPD, suatu instansi yang benar-benar fokus untuk menelesaikan soal tersebut. Betul, ada Dinas Ketahanan Pala, ada Dinas Bistam Hormung. Tapi kan mereka belum bisa menjawab buktinya. Karena mereka tidak memiliki kewenangan tadi. kepastian harga dan kepastian usaha. Dan lainnya saya ke provinsi, ini juga sambil mengkandarisasi adik. Oh, adik juga. Sekarang politisi juga? Iya. Adik kandung saya kewalaupun tanem. Oh. Saya beli provinsinya, adik saya kompatennya. Ya pilihan sama dulu? Beda, ada D5. Ada strategi politik ya. Ini udah buat nih. Udah selesai, kan? Menjadi fondasi politik lagi kuat. Ambilnya jadi. Artinya, agenda yang belum kita selesaikan itu, akan saya wariskan tuh, kepada adik saya, untuk bisa tetap mengayui paha petani, paha UMKM, dan terkait di sektor petani yang itu sendiri. yang nantinya, akan saya bantu, akses di mobilisinya. Kalau, nih, kalau pada gitu, pertanian, UMKM Koperasi, itu kan di komisi 2. Oke. Dibiarkan adik saya gitu, kemudian, fokus di pembinaannya, pulih dayanya. Sedangkan saya, M Rizki, di komisinya, ini insya Allah, rencananya, ingin masuk komisi 4, berkait tim asukur. Jadi, infrastruktur pertaniannya, saya, yang mencoba menyelesaikan, jadi, infrastruktur pertanian itu, baik, berigasinya, waduknya, jalannya, dan seterusnya, budidaya pertaniannya, pembinaan, UMKM Koperasinya, itu oleh adik. Oh, ini, konferensi, beraget banyak. Termasuk, adik saya itu, berusianya, 28. Oh. 28 tahun. Masih, masih, gue masih belum pecah. Iya, betul. Kayaknya juga, gak bisa dipecah. Oh, salah. Apalagi, kalau misalnya ada aturan, itu sombong. Kita juga, berjualok dengan dewan-dewan yang lain, terakhir, terakhir, ada sisi di mana, sebenarnya kan, tu foksinya, kewenangan ini juga ada batasnya juga ya, artinya kan, fokusnya di budget, pengawasan, sama regulasi. Apakah ini juga, jadi ada barrier sendiri, karena kan bukan tata reneksekusi ya, tetap itu di tempat, kalau di kota, kalau di kota, kalau di kota, eh kalau di kota, di gubernur. Nah, jadi melihat, itu gimana Tukang Rizky, agar bisa, mungkin akhirnya jadi ada masalah, dibawa ada solusi-solusi. Jadi kan, cara main di parlemen itu kan, kolektif-kolektifnya. Butuh keseragama, butuh satu frekuensi yang sama. Nah, disinilah, sikap kita sebagai politisi, harus punya prinsip yang ajar. Kita harus bisa, mewarnai dinamika itu. Jangan mau diwarnai. Kita yang mewarnai. Selama kita meyakini, warna yang kita berikan, itu adalah warna kebenaran, warna kemanfaatan, warna kemaslahatan untuk masyarakat. Dan saya yakin, ketika posisi saya, Insya Allah, di Komisi 4 itu, Insya Allah, akan cukup menjawab, secara bertahap, bagaimana menyelesaikan, ya, persoalan infrastruktur matanian, yang ada di, khususnya ya, di Kabupaten Bogor, umumnya, di Jawa Barat. Karena saya tahu, saya tahu, saya paham betul, karena kita baca data. Jadi, masih banyak sekali, baik itu irigasi sekundernya, baik itu, primer, maksudnya, kemudian kersiernya. Nah ini, ini, konsentrasi anggaran ini, belum sampai, fokus mendalam, kita, mengeluarkan persoalan ini. padahal, hidup matinya suatu tanaman, hidup berkembangnya suatu, pertanian, kan dari, air. Generasi milenial, atau genzit, sekarang kan, ke depan generasi apa lagi, gitu kan. Ini kan, kayaknya juga, terhadap pertanian itu, mungkin, kedepannya, karena madesu, madesu, yang dipandangkan, mereka itu pertanian, itu madesu. nanya kok, ke bapak, ini, nama kan, kajak-kajak, seorang ngekampur, ajar dengan apa aja, ambungin pak, udah, kaitannya mbak Lana, sama desu. karena, kalau tadi, tidak ada pendapatan yang pasti, sektor ini, makanya dibutuhkan, lah. Ya, sepatutnya, dikasa, pemerintah itu, para pejabat itu, itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan bisa menjawab persoalannya apa kalau kita ngomong segera pertanian udahlah pun di barat gilu ketat kalem kemana buah tetap mempertimbang kepastian harga dan pasang jangan ajarkan mereka cara bertani yang benar mereka lebih paham itu bagaimana mereka itu pasti anak berbeda pasar tau pimpin mereka sederhana apa pimpin mereka para petani itu simpel mimpinya hanya ingin menjadikan anaknya lebih bermanfaat daripada dari mana Bapak Haru juga saya karena kan Kak Rizky juga berasal dari ayahnya ya tentu nggak berpolitik praktis dong kalau berpolitik praktis kemudian jadi dewan juga Alhamdulillah anaknya ya hasil tadi itu berkat misalnya lu nanam cabai satu hektar bisa nggak ngomong-ngomong sama alam sama tanah nggak bisa lu nanam cabai pasti panennya satu nggak bisa nanam cabai pengen nong buahnya jangan nggak bisa lu nanam cabai sehektar yang panen sehektar nggak bisa sepuluh hektar karena sejujurnya kompensi menurut buah ya makanya dunia kadang ini itu tidak hanya bicara tadi soal makan tidak makan bukan deh jadi bicara pertanian itu adalah persoalan hidup dan merangsungnya suatu bangsa Oh Masya Allah hari ini dia akan ada bantuan-bantuan susu bahkan garam gula gula bahkan ada bantuan beras yaudah karena petani tadi tadi regenerasi mereka itu terlambat memang merasa Bapak Aik Manesu namun Aik bertani-bertani tadi kumah gila karena kita harus bisa menampilkan suatu hal yang menarik hal yang mendanjikan hal yang mempunyai harapan besar dari saya kembali jadi kita mesti mulai jadi kita titipkan nih saudara-saudara sekarang aspirasi kita harapan kita dan apa yang jadi gagasan kan ini sih kita dukung juga kita support juga beliau ya mungkin nanti kan kalau begini jadi review juga kayaknya mesti eksekutif juga nih tapi nanti beliau punya cita-cita dan sebagainya 32 tahun panjang luar biasa oke mungkin gitu kan closing statement iya temen-temen kan atas kesempatannya ya gua berharap sih ke depan jadi banyak dewan-dewan musynat-musynat muda lainnya yang berluculan tapi munculnya para pewakilan ahliat ini harusnya memiliki konsep dan gagasan yang beragam tapi tujuan yang sama ingin bermanfaat ingin membuat hal yang baik mengubah hal yang memang nyata untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya dan saya pastikan ya ini era kita era pemuda ya karena kalau bukan kita siapalah dan kalau bukan sekarang kapan dialog itu dan EH memlanjambah laluan berniat beropar laluan That Intelligence pertama Terima kasih.